halo halo my vlog welcome to my guys ya selamat siang sore buat kalian semua apa kabar ya kalian semua semoga baik-baik selalu sehat selalu dan sukses selalu ya anjir kangen banget udah lama nggak nge-vlog nih jadi emang di Bali cuacanya lagi mendung parah ini gua nyolong-nyolong ini guys dan ini juga gue nyari rute yang menghindari mendung sebenarnya tadinya maka dan pasar cuman kayaknya gara-gara mendung nggak jadi deh Oke langsung aja ya biar nggak berbelit-belit jadi kali ini kita mau bahas masalah konez atau komstir gitu Nah apa itu konez apa itu komstir jadi konez atau komstir itu adalah sepasang bearing ya atas bawah itu di semua motor pasti ada gitu udah gua mau sharing sedikit soal konez dan komstir gua itu letaknya di sini nih ini sama dibawa lagi Nah itu kemarin gua ganti konez dan gua mau ceritain sedikit pengalaman gua sebelumnya gua itu udah dua 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 kali ganti konez yang kedua berhasil sih yang pertama ini waduh luar biasa ya guys jadi gini ceritanya awalnya si Fiori ini motor motor gua si Fiori ini enggak kenapa-kenapa koneznya terus akhirnya waduh udah pakai mantel aja lagi mana di mana ya hujannya akhirnya gua bawa servis ya ke tempat bengkel motor sport yang katanya sih recommended gitu gua nggak mau sebutin nama bengkelnya gua juga enggak mau punya perkara lah gitu karena sebenarnya ini kayaknya sebesar miskomunikasi aja gitu jadi ceritanya gua gua service si Fiori ini enggak papa di bagian koneznya setelah service itu si mekaniknya kayaknya kayaknya sih nyetel ulang gitu menurut dia kayaknya berat padahal gua bawa dia itu udah biasa aja gitu Barbar corner ringan udah biasa aja tapi menurut dia berat di setelah koneznya ke tingkat yang lebih ringan kenapa gua tahu itu di setel ulang karena apa namanya setelah tuh menung banget ya guys anjir setelah service dari sana gua bawa si Fiori rasanya aneh banget gitu aneh banget kayak lebih ringan doi gitu nah si mekanik nyetel nggak ngomong ke gua gua juga enggak ngasih tahu kalau mau ada penyetelan-nyetelan kayak gitu harus konfirm ke gua dulu gitu ya ternyata akhirnya terjadilah singkat cerita seperti itu akhirnya gua bawa right gua bawa Barbar gua bawa ke jalan yang kurang enak kenalah koneznya klotok-klotok gitu kan singkat cerita gua nyari reviewnya ganti konez yang bagus itu seperti apa eh ternyata ada satu channel yang sesat guys dia bukan dia buk nggak concern buat channelnya ya karena bukan channel tutorial atau kayaknya channel iseng gitu deh dia bilang disitu konez bambu itu malah bermasalah sebenarnya enggak ada bermasalah tapi pemasangan yang kurang tepat jadi kalau konez ini guys kalau kalian ya itu hubungannya sang kalian belok-belok dipakai hands-free gini nggak bisa itu konez yang lepas ini gua gini-ginian dia stabil banget itu habis ganti konez bambu lah ya Nah itu masalahnya ada di konez guys kalau misalkan kalian hands-free gitu enggak enggak balance dia gitu ntar-ntar gua bayar tol dulu oke ntar ya sorry agak ribet nah jadi gila mendung parah hujan itu disandur kayaknya jadi pemasangan konez itu kalau nggak bener bisa jadi masalah gitu guys terus gua gara-gara channel sesat itu gua beli dong konez ori pikiran gua orinya aja betah sampai lima tahun kan Capa tahu gua ganti ori itu bisa lebih awet ternyata pada saat gua ganti ori ke dealer itu momennya juga nggak pas banget guys jadi sial banget Kenapa sialnya karena waktu itu lagi pop proses PPKM ya kalau nggak salah ya yang yang toko apa gitu pokoknya jenis usaha tertentu nggak boleh buka nah dealer Kawasaki waktu itu mekaniknya cuman sebiji guys dan ternyata yang ngerasain itu bukan cuman gua aja itu ada teman-teman lain juga di grup sosial media yang ngerasain yang sama cuman sebiji lho guys waktu itu guys nah kira gua bawa ke sana ah dia nyangguh mereka nyanggupin diganti harga konez komsternya itu yang ori 285 ya 285.000 ditambah ongkos jasanya itu sekitar 115 ya atau berapa pokoknya hampir 400.000 lah total ganti konez and guess what happened the next sia-sia guys anjir gua habis ganti konez itu jalan 5 hari kendor lagi gua kencengin lagi gua bawa kesana jalan seminggu kendor lagi dan akhirnya sampai dikencengin di temen gua itu udah maksimal banget ngencengin konez itu sampai sampai bener-bener kayak si Fury itu kaku banget ya nggak bisa dipakai handsfree lagi ternyata koneznya kena lagi guys padahal baru ganti guys itu kenapa karena menurut temen gua ya itu katanya beliau itu pada saat pemasangannya itu ada yang kurang pas jadi ada yang kurang tekanan lagi sedikit sisa lagi berapa mili ada kosong lagi berapa milih gitu ya di rumah koneznya itu pengaruh banget guys gitu akhirnya sia-sia rugi banget gua 400.000 itu akhirnya gua konsultasi ke temen gua dia bilang katanya udah ganti konez komster bambu aja yang tipunya begini gua tampilin gambarnya ntar akhirnya gua beli lebih murah terus ya namanya temen ya gua inilah apa namanya sama dia bayarnya harga temen layong kos jasa masangnya gitu kan Nah setelah gua pasang akhirnya Wah Puji Tuhan Alhamdulillah gitu kan and free aman boy aman boy hahaha dipakai enak kendalinya koneringnya juga enak gitu ya gua tampilin ya video proses gua gantinya kalian bisa simak ya gua tampilin ya singkat cerita ya ini proses ganti koneznya siapa tahu bisa bermanfaat bagi kalian yang mungkin mau atau punya kendala ganti konez lagi gitu ya kita simak yuk Oke guys jadi kita udah sampai di bengkelnya di chicken moto anjay nah ini bengkelnya ada di jalan pulau Moyo jadi bengkelnya ini nerima custom motor terus habis itu kayak ya pokoknya yang berhubungan dengan motong ngelas ngakalin Nah itu semua ada di sini gitu Oke kita coba langsung ke sana aja ya ngobrol langsung bentar sebelum dipasang siri dan kita tanya kira-kira berapa lama dan masalahnya kemarin tuh apa aja sih Oke Oh ya 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 oke nih nih alatnya untuk ngantin komstir atau konez ya nih gua udah beli konez bambu ya ini dipasang di Z250 nah itu dia storynya udah gua ceritain tadi lagi di motovlog kenapa gua bisa ganti konez ini harganya kemarin gua CD di seratusan lah pokoknya ini lagi di prepare mapayan Oke guys udah dilepas ya nih apa namanya bearing atau komstir yang lama ini baru ganti di dealer waktu itu kondisinya itu kenapa sih men awalnya bisa longgar-longgar karena di sana belum belum mentok ya belum mentok sampai sini nih Oh sorry ya ini menonton bawah ini belum mentok sampai bawah sini jadi dia keburu lecek dininya apa namanya bidangnya tuh ya koneznya ini konez yang bawah terlalu lecek dia terlalu dekok udah kemakan keburu kemakan daripada dia nunggu sampai bawahnya Oh iya karena longgar itu tadi ya jadinya dia nah nih minyak jadi masuk deh pelornya ini masuk sini kenekan ya gitu ya Oke oke karena dia dipakai neken otomatis dia akan ada kalah salah satunya entah pelornya pelor kayaknya udah nggak mungkin karena kalah jadinya konez ini ya konez ini ya ya kurang lebih kayak gitu guys itu dia masalahnya kenapa bisa goyang-goyang padahal baru ganti tapi nggak nyampe 6 bulan baru cuman sekitar 4 bulan atau 3 bulan gitu udah ganti lagi kita cekin yang atas yang bawahnya udah kelihatan ini yang atas ini yang atas atas juga yang atas juga nih atas juga dekok nih Oh dekoknya itu ya Oh ya udah masuk udah terlalu masuk karena neken itu ya ya luka jadi jalurnya itu yang buat jadi digoyang-goyang gitu padahal ini udah kita kencengin berapa kali tiga kali jadinya tiga kali udah ngencengin tiga kali itu pas ngencengin longgar-longgar lagi lagi Oke guys jadi kita lanjut lagi prosesnya udah dibongkar ntar kita lanjut lagi Oke guys jadi ini udah kepasang jadi waktu ntar waktu masangnya ini ini juga awalnya cuman sampai sini aja Pak ini ya jadi mesti digetok pelan-pelan sampai bener-bener mepet di sini nah ini sebenarnya ada steel karetnya guys cuman lah udah usia jadi kita nggak pakai lagi ya kayaknya masih bisa masih aman sih terus nah ini dia udah usia juga kalau dipasang disitu juga kurang maksimal sih sama aja jadinya ini fungsinya untuk menahan air apa nih menahan air biar nggak karatan kondesnya disitu nih habis itu ini juga udah kita pasang nah jadi kemarin dugaan kita itu kayaknya bagian rumah sini tuh nggak mentok sampai di sini guys jadi waktu kita kencengin ah sorry waktu dipakai setelah dipasang itu karena Bumpy dia gak naik dan itu kendor lagi nah waktu kita kencengin pas di atas kendor kan dia pasti nggak pas posisinya tuh ya bearingnya ya Pak nih mungkin dari situ juga berikutnya udah udah kemakan udah kemakan gitu tetap aja dia ada luka di bagian bidangnya itu ya bidang kones bawahnya sama ngantem pelor pelor sama ini bawahnya kones bawah yang di as tadi ya 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 itu 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 guys nih kita udah pastiin udah sorry mentok dan sini juga ada space tadi udah dicoba untuk pasang juga udah oke oke guys udah kepasang semua ya kita mau nyoba dulu jadi belum dipasang semua maksudnya headlamp nya belum semua kepasang baru stang stang juga masih ini masih apa namanya masih sekedar masang dulu untuk nyoba pasnya gimana nya gitu kan nanti mungkin setelah udah pas baru kita setel setel setangnya lagi sesuai dengan kebutuhan lah gitu cuy oke kita coba dulu oke guys kalian udah lihat ya videonya ya ya kurang lebih kayak gitu dan ini udah mendung banget jadi gua harus segera putar balik yang kurang lebih itu aja kalau ada yang mau di sharing-sharing mau tanya-tanya atau mungkin ada yang mau komen ngoreksi gua nggak masalah silahkan langsung ke kolom komentar jangan lupa like comment dan subscribe Anjay gua akan perbanyak motovlog-motovlog gua seperti ini ya oke berani lah ya itu aja see you on the next video guys bye-bye jangan lupa safety di jalan yang kalau barber ingat hati-hati oke bye see you guys next video oh